Selanjutnya, sodara proses penertiban aset Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Kota Kediri diwarnai dengan penolakan warga dan mahasiswa. Warga ini meminta penertiban ditunda karena proses gugatan masih berlangsung di pengadilan negeri Kota Kediri. Warga kelurahan Mojoroto dan mahasiswa PMII Kota Kediri ini sodara histeris saat petugas Satpol PP Provinsi Jatim tiba di lokasi. Sebagian warga masih memilih bertahan karena mereka menuntut ganti rugi. Meski mendapatkan penolakan, penertiban 26 kafling aset milik Dinas Kesehatan Provinsi Jatim tetap berjalan. Rencananya aset ini akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit DHA Husada milik Pemprov Jatim. Seperti perjanjian awal dulu, di dalam perjanjian awal tersebut disebutkan bahwa Apabila pemerintah provinsi membutuhkan aset ini, tanah ini, maka warga harus mengembalikan dalam kondisi kosong. Artinya tidak ada ganti rugi bangunan. Port Lindbergh Perjanjian awal PEMBAR PEMBAR